Ini beliau mewakili Bapak Ketua FKB Kota Surabaya, Bapak Alfam Nafhan. Silahkan Ustaz Rifai untuk memberikan motivasinya kepada anak-anak. Mungkin waktunya 5 atau 10 menit. Setelah ini langsung ada tampilan Ustaz. Tampilan yaitu Bagarnosa, Tapak Suci, dan Satri Ikusi. Jadi jangan beranjak dulu, untuk semuanya tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Yang belakang masih semangat? Semangat. Bismillahirahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kandratul Kirok, Poro Ali, Poro Kiai, Poro Bunyai, Wabil Khusus, Akinal Kirok, Ustadz Mulyono, Selaku Ketua PAC FKBK Indonesia, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, beserta jajaran pengurus yang lain. Yang kami hormati Bapak Camat ataupun yang mewakili, yang kami hormati Bapak Kapolsek, Kecamatan Semampir atau yang mewakili. Alhamdulillah hari ini juga dihadiri oleh pihak Polres Tabes Kota Surabaya. Dan tak lupa kepada kantor urusan agama Kementerian Agama Kota Surabaya, tepatnya di KUA Kecamatan Semampir, Alhamdulillah juga rawuh. Dan kami tadi juga ketemu. Dan yang saya banggakan, yang saya cintai, Santriman Santriwati TPK, sewilayah Kecamatan Semampir, Kota Surabaya. Beserta Hari Santri Nasional tahun 2024 di Kecamatan Semampir. Asatid wal Asatidah, hadirin wal hadirat rahimahullah. Sebelumnya, marilah kita bersama mengucapkan puji syukur Alhamdulillah ke hadirat Allah SWT. Yang mana di pagi hari ini, kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Ditaktirkan, bisa hadir di forum yang penuh orang ini dan di sisi. Walafiat. Amin, amin. Ya Rabbal, Alamin. Kedua kalinya, sholat ma'asalam, senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Besar, Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, Nabi sekaligus Rasul yang patut kita jadikan cerita Allah dan dalam aktivitas kita sehari-hari. Hadirin yang kami hormati, tidak panjang lebar ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, atas nama DPC FKPK Indonesia Kota Surabaya, mengucapkan selamat kepada pengurus PAC FKPK Indonesia Kecamatan Semam yang telah menyelenggarakan festival atau hari santri nasional tahun 2024 dikemas dalam agenda kirap santri. Dan juga ada pembagian doorpress. Mudah-mudahan seluruhnya santriwan-santriwati mendapatkan doorpress semuanya. Alhamdulillah. Yang kedua, kami atas nama ketua mohon maaf, beliau tidak bisa hadir. Ustadz Haji Muhammad Al-Fanabahan, selaku ketua DPC FKPK Indonesia, yang hari ini di jam yang sama, beliau hadir di FKPK Indonesia Kecamatan Simokerto. Mudah-mudahan kegiatan ini senantiasa mendapatkan ridha Allah SWT. Amin, ya Rabbul Alamin. Terakhir yang ingin saya sampaikan, Ibu Bapak, Ustadz Ustadzah yang kami hormati, sebentar lagi kita akan melaksanakan pesta demokrasi khususnya di Kota Surabaya. Kami menghimbau kepada Asatid dan Asatidah untuk selalu termotivasi, untuk selalu bisa hadir di tanggal 27 November dalam agenda nasional yaitu Pemilihan Kepala Daerah Kota Surabaya. Suara kita adalah suara yang dibutuhkan untuk negeri ini, untuk bangsa ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan keberkahan umur yang panjang, dan diberikan rezeki yang baroka. Dan pada akhirnya, mudah-mudahan keluarga kita dijadikan oleh Allah keluarga yang sakinah. Demikian kesambutan dari kami, kurang lebih mohon maaf, apabila ada berkata yang kurang berkenan, sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Seakhiri, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.